Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom, selamat pagi bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Manusia baru versus manusia lama Manusia baru adalah seorang yang telah dihidupkan kembali diperbaharui dan yang telah berpikir secara rohani Manusia baru diciptakan oleh Kristus Yesus Dia telah diberikan sifat yang baru yang kudus dan suatu kehidupan yang tidak tercemar Manusia lama sebaliknya Dalam Epesus 4 ayat 17-19 Firman Tuhan berkata melalui Paulus mendorong orang percaya supaya tidak hidup sama seperti orang yang belum percaya atau yang masih hidup lama Karena orang percaya telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Dan di dalam ayat-ayat ini saudara ada 5 perbuatan orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang masih hidup lama yang tidak menyenangkan hati Allah Yang pertama Orang yang tidak percaya hidup dalam pikiran yang sia-sia Epesus 4 ayat 17 berkata Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia Orang yang tidak percaya hidup dalam pikiran yang sia-sia Artinya apa? Mereka hanya menggumuli perkara-perkara yang tidak bermakna Yang kosong, yang bodoh, tanpa tujuan Tidak berharga di hadapan Allah Ketika seseorang menorak Allah dan kebenarannya Maka pikirannya akan diisi oleh ilah-ilah duniawi ini Kesenangan-kesenangan duniawi Kekuasaan duniawi Kedudukan agamawi Dan kehormatan duniawi Orang percaya jangan sampai saudara Kembali kepada cara hidup Dimana pikiran mereka menjadi pikiran-pikiran yang lama Orang percaya jangan pernah kembali Kepada cara hidup seperti ini Jika pikiran kita tidak diisi dengan perkara-perkara ilahi oleh firmannya Maka pikiran-pikiran kita dapat diisi oleh pikiran-pikiran duniawi yang sia-sia Yang kedua Orang yang tidak percaya hidup dalam pengertian yang gelap Ephesus 4 ayat 18 Dan pengertian mereka yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka Dan karena kedegilan hati mereka Pengertian yang gelap berarti saudara Pikiran yang buta atau tidak dapat melihat Orang yang tidak percaya tidak dapat mengerti Atau memahami maksud dan rencana Allah yang kekal bagi dunia Di dalam Tuhan Yesus Kristus Satu-satunya hal yang dapat dimengerti mereka adalah perkara-perkara duniawi saja Dan hidup untuk perkara-perkara duniawi tersebut Dan yang ketiga saudara Orang yang tidak percaya hidup terpisah dari Allah Ephesus 4 ayat 18b Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka Dan karena kedegilan Kedegilan hati mereka Terpisah dari Allah saudara Berarti dijauhkan, dipisahkan, diputuskan Terlepas dari Allah dengan suatu perasaan pemusuhan Orang-orang yang belum percaya terpisah dari Allah Karena kekerasan hati atau kedegilan mereka sendiri Dan kedegilan hati itu dalam bahasa aslinya disebut porosis Artinya hati yang membatu Seseorang yang hidup tanpa Allah Atau dengan kata lain seorang yang hidup dalam dosa Semakin lama Ia akan semakin tidak dapat merasakan suara hatinya yang menyatakan salah saudara Saat dia bersalah Hatinya telah mati Karena tipu daya dosa Keempat saudara Orang yang tidak percaya memberikan dirinya kepada hawa nafsu Ephesus 4 ayat 19a Perasaan mereka telah tumpul Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Orang yang tidak percaya memberikan dirinya kepada hawa nafsu Kepada semua bentuk kehidupan hawa nafsu daging Seperti yang ditulis dalam Galatia 5 Ayat 19 sampai 21 Yaitu segala perbuatan daging Percabulan Kecemaran Hwa nafsu Penyembahan beralah Sihir Perseturuan Perselisian Iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Pencindiran Roh pemecah Kedengkian Kemabokan Pestapora Saudaraku Itulah Yang muncul dalam diri Orang yang tidak percaya Dan yang kelima Orang yang tidak percaya mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran Ephesus 4 ayat 19b Dan mengerjakan dengan serakah Saudara Segala macam Kecemaran Kata serakah Saudara Pleonexia Artinya Ketamakan yang angkuh keinginan untuk memiliki Saudara Milik orang lain Tanpa mempedulikan tuntutan hukum Demi kepentingan diri sendiri Demi egonya Saudara Sedangkan kata kecemaran Asselgia berarti Sikap hidup yang penuh dengan hawa nafsu Kesenangan dunia Sifat kejiwan yang tidak dapat Menanggung dan menjalani Saudara Disiplin Orang jahat cenderung untuk menutupi dosanya Dan orang yang dikuasai oleh kecemaran Tidak peduli lagi dengan pendapat umum Asalkan Hawa nafsunya Saudara Terpuaskan untuk diri sendiri Dan selanjutnya Saudara Ephesus 4 ayat 32 Adalah kesimpulan dari nasihat Rasul Polsi Yang menggambarkan Saudara Seperti apa Karakter atau sifat Orang yang sudah percaya Orang yang sudah lahir balu Di dalam Kristus Yesus Ephesus 4 ayat 32 Berkata Tetap pindaklah kamu Ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus Telah mengampuni kamu Haleluya Hidup orang percaya Yang sudah lahir baru Saudara Yang sudah diubah oleh Tuhan Yang menyenangkan hati Allah Yang pertama Saudara Ramah Satu dengan yang lain Artinya lemah lembut Penuh perhatian Suka menolong Sopan Baik Suka memberi Memberkati orang lain Dengan kebaikan Kebaikan Orang-orang percaya adalah Saudara di dalam Kristus Dan juga dapat mengasihi saudara Satu sama lain Dan yang kedua Penuh kasih mesra Penuh kasih mesra berarti Menunjukkan belas kasihan Kemurahan Pengertian Kasih kelemah lembutan Kehangatan Dalam persekutuan Ini berarti Saudara Mampu memikirkan Masalah Penderitaan Kesakitan Kesulitan Keadaan tubuh Dan kerohanian orang lain Dan yang ketiga Saling mengampuni Saling mengampuni Berarti memberikan maaf Memberikan Pengampunan kepada orang lain Untuk kesalahan yang mereka lakukan Sekalipun Saudara seorang Telah mungkin Menyakiti Melukai Kita diperintahkan Untuk tetap mengampuni Alasan mengapa kita harus mengampuni Adalah karena Allah Telah mengampuni kita Orang Yang bersalah Kepada Allah Tidak ada kesalahan orang lain Yang lebih besar Daripada kesalahan yang telah kita lakukan Karena kita menentang Allah Allah telah mengampuni kita Karena Yesus telah menanggung Hukuman Atas kita Dia mengampuni kita Meskipun kita telah menyakiti Menentang Memberontak Dan mengkhianatinya Karena itu Mari kita saling mengampuni Dan Markus 11 Ayat 25 Dan 26 Dan Jika kamu berdiri untuk berdoa Ampunilah dahulu Sekiranya Ada barang sesuatu Dalam hatimu Terhadap seseorang Supaya juga Bapamu yang di sorga Mengampuni kesalahan-kesalahanmu Tetapi Jika kamu tidak mengampuni Maka Bapamu yang di sorga juga Tidak akan mengampuni Kesalahanmu Saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Mari kita mengampuni Mari kita Dengan penuh kasih mesra Kita boleh Menyatakan belas kasihan Kemurahan kita Dan juga Dalam hati kita ada Ramah seorang terhadap yang lain Itulah tanda Dari orang yang sudah Lahir baru Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Kami mohon Supaya Tuhan terus Membimbing kami Kami mau punya hati yang baru Hidup yang baru Supaya hidup kami Memuliakan nama Tuhan Dan menjadi berkat Bagi sesama Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bila sudah diberkati oleh Morning Spirit ini Silahkan klik like Dan subscribe Dan bunyikan loncengnya Dan bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu kembali Dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi